Dia sudah dikuasai oleh keturunan Kertawijaya dari selia. Bagaimana, yang berkuasa tetap saja masih yang memiliki hak? Karena dalam darahnya tetap mengalir terah Raja Sanang, alias Ketak. Sementara, penguasa Demang Pintara juga masih keturunan Prabu Majapahin dengan Dewi Kya, yang masih keturunan Cina. Lalu, untuk apa Dinda mempersiapkan jago-jago muda itu? Untuk bisa bertahan hidup. Semua makhluk harus punya kekuatan. Dan saya tidak bisa memihak dua keturunan Sang Raja Saitu. Demang, ataupun keling. Maksud Dinda? Kami inilah sisa-sisa Wong Majapahit yang sejati. Orang Majapahit sejati tidak ingin melihat salam terabat mereka bertiga. Antara sesama mereka. Baik karena kekuasaan. Maupun yang mengatas nama Kang Agama. Sekarang ini, Wong Majapahit tercapit-capit jadi banyak golongan. Ada yang tetap pada pendirian. Lebih baik mengungsi daripada harus menyerah pada kekuatan keling. Yang mereka anggap keturunan Raja Gunung dari seluruh. Juga daripada harus menjadi bawahan Demang Pintara yang Islam. Meski di sana kata Diyahwi Rabuana, mereka menemukan kedamaian. Cukup! Bagus, bagus. Ada yang bertahan di Tanah Jawa. Meski harus bekerja sama dengan kediri alias keling. Yang penting, jangan sampai Demang akan menghancurkan keyakinan leluhur mereka. Karena salah satu dari mereka, ada yang menjadi rakyat Demang seutuhnya. Ya, mungkin dari kesadaran. Ataupun mereka melihat kenyataan yang ada. Aku dan murid-muridku juga berusaha untuk tidak mengikuti golongan-golongan itu. Tapi, saya golongan yang lain. Saya memang taat pada ajaran agamanya. Tapi, saya tidak ingin patuh pada negerinya. Saya tidak suka Demang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kanjeng Sunan Kalijaga? Ada di dalam. Sedang berbincang-bincang dengan Sunan Kudus. Apakah perlu hal itu kita laporkan pada Kanjeng Sunan Kalijaga? Sangat perlu. Biar Kanjeng Sunan tahu. Saya tidak yakin. Kalau tujuan Adipati Semarang itu ingin melumpuhkan Demang, Bukankah dia sudah masuk agama Islam? Ini yang namanya keserakahan biasa. Dia seorang pangreh peraja, tapi sudah terbiasa berdagang. Dia tahu, bahwa sebentar lagi akan tiba musim paceklik, karena sesudah panin ini, musim ketiga yang sangat kering, akan tiba. Lalu dia akan menjual kembali berasnya, dengan harga yang lebih mahal. Tapi, rakyat kita bisa kelaparan Kanjeng Sunan. Kita akan kekurangan beras. Salah, kalau petani-petani itu menjual seluruh berasnya, tanpa menyisakan sedikitpun untuk makannya sendiri. Bagaimana? Masih ada lagi? Sudah habis, tuan. Kalau masih ada, saya bayar semuanya. Tinggal untuk makan sehari-hari. Ayo, ayo, siapa lagi? Aku beli semua beras kalian. Kalau kalian masih punya di rumah, kau usah aja kemarin. Aku bayar dengan harga mahal. Kalau saudagar itu memborong seluruh beras yang ada di demak pintara ini, bisa berbahaya, Kang. Sebaiknya kita laporkan kepada Kanjeng Sunan. Ayo, ayo, siapa lagi? Aku beli semuanya beras kalian. Saya tidak mengerti makhluk yang bagus cemara. Mana kepengnya, tuan? Sudah semua. Sudah, sudah semua. Bukankah petani akan menjadi makmur karena barang degangannya diborong oleh hadipati Semarang? Seperti yang sekarang kita lihat ini. Kelihatannya memang begitu. Tapi sebentar lagi, rakyat demak akan kehabisan beras dan bisa-bisa kelaparan. Mari kita pulang, Den. Ayo. Itu masih ada, biar saya beli semuanya itu. Ini untuk makan sendiri, tuan. Saya bayar dengan harga mahal. Adipati Semarang itu memang orang yang sangat mencintai harta benda. Dia tidak pernah peduli dengan nasib orang lain. Yang penting dia mendapat untung yang sebesar-besarnya. Sepertinya kita sudah harus memperingatkan dia di sunan. Bahwa menimbun bahan makanan sampai membuat orang lain menderita, itu dosa. Sekarang ini masalahnya. Apakah dia mengerti soal dosa? Saya yakin, dia tidak merasa bersalah apapun. Karena dia tidak merasa mencuri, apalagi berampok milik orang lain. sebab kejahatan menurut keyakinan lama adalah perbuatan yang langsung menyakiti atau merugikan orang lain. Saya yakin, dia tidak tahu bahwa menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menyengsarakan orang lain. Itu juga dosa. Maafkan jengsunan, tapi bukankah Nabi Yusuf pernah melakukan hal yang sama? Beliau menimbun gandum setelah raja bermimpi ada tujuh ekor ontai yang kurus memakan tujuh ekor ontai yang gemuk. Itu sangat berbeda, Rahmat. Penimbunan yang dilakukan Nabiullah Yusuf AS adalah untuk menanggulangi akan datangnya musim kering yang sangat panjang. Terima kasih telah menonton!